Hai 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 yang telah bergabung kembali satu penelfon Assalamualaikum alaikum-azam baikku bisa salawatnya terlebih dahulu Allah salih Allah salih Allah salih Allah salih Allah salih dari kami dengan ibu siapa dari mana Abollah dari Sumatera Barat itu bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Amba mau bertanya Dari Sumatera Barat Di mana Sumatera Baratnya Di Solo Kota Padang Solo Mau nanya ini Waktu kami Sempat jadi ketua Yasinan Jadi waktu itu Saya ngajak anggota Untuk memberi infak Seribu sehari Tau-tau sudah berjalan Sudah lama berjalan Ada anggota yang Tidak setuju untuk anak yatim Waktu itu untuk anak yatim Jadi sudah berjalan Beberapa waktu Ada anggota yang tidak setuju Tau-tau uang itu Dia mau alihkan ke dana sosial Apakah Bagaimana Dengan uang tersebut Apakah boleh di alihkan Atau tidak Saya mau penjelasannya dari dunia Baik Baik Assalamualaikum 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 Ada memang strategi kita Di dalam mengantarkan orang Kepada kebaikan Yaitu dengan cara Semacam itu Misalnya Tolonglah sebisa mungkin Tapi tanpa paksaan Kalau nyumbang besar Susah Tolonglah Setiap hadir majlis Setiap hari Nyumbang seribu rupiah Tapi sifatnya sumbangan Cepat orang begini Kalau setiap pengajian Setiap bulan Tolong ibu Setiap bulan Bayar tiga puluh ribu Berat Tapi ya sudah lah Setiap pengajian Setiap hari seribu Mau Padahal hasilnya berapa Sama Perlu nyiasati Itu boleh Ibu menyiasati Agar orang meluarkan uang Tidak berat Tapi mereka terus keluar uang Dengan baik Yang satu Yang kedua Kita sebagai penampung dana tersebut Harus amanat Dalam menyalurkannya Kalau tidak dosa besar Di hadapan Allah Nah amanat ini adalah apa Sesuai dengan niat Waktu kita mengumpulkan uang tersebut Ibu yang soleha Waktu mengumpulkan uang Untuk apa dulu Kalau untuk kebaikan Maka bebas Kebaikan untuk apa saja Bisa diberikan yatim Bia itu orang fakir Untuk masjid Untuk majlis Kalau mengumpulkan dana Untuk kebaikan Tapi kalau di saat Mengumpulkan dana Adalah ikrarnya Untuk anak yatim Maka harus diberikan Kepada anak yatim Tidak boleh diberikan Ke siapapun Selain anak yatim Tinggal sesuai Iqrarnya Waktu memberikan kepada kita Jadi kalau memang Untuk anak yatim Tidak boleh diberikan Kepada yang lainnya Harus anak yatim Dan anak yatim adalah Anak yang belum balik Hati-hati ini Maka kita harus amanat Dengan harta anak yatim Kalau memang Sifatnya umum Bukan untuk anak yatim Tapi untuk segala program Kebaikan Maka boleh Maka di saat Boleh diberikan Sana Sidi Maka tolong Prioritasnya itu apa Yang terpenting apa Terpenting diantara Mendukung Mendukung kemasalahan Majlis Memudahkan orang Untuk berbuat baik Mendukung Keimanan mereka Itu Jadi Selagi Pengumpulan Dana tersebut Tidak ditentukan Tujuannya Akan tapi Sifatnya umum Yaitu untuk Kebaikan Dengan bermacam-macam Kebaikan Maka Anda Boleh menggunakan Harta tersebut Asalkan untuk Kebaikan Boleh disedermakan Fakir-miskin Untuk membesarkan Majlis Anda Untuk kesejahteraan Orang fakir Boleh itu semuanya Tapi kalau sudah Diikrarkan Untuk anak yatim Atau orang fakir Maka harus berikan Biar orang fakir Anak yatim Harus berikan Anak yatim Tidak boleh berikan Biar yang lain Itu adalah Karena amanat Dan kemudian Setelah itu Sebaik-baik Orang seperti Anda Jika ada Permasalahan Ditanyakan Jangan ribut saja Kalau ribut nanti Biasanya Semuanya Dengan akal Masing-masing Yang tanpa ilmu Maka yang terjadi Di masyarakat Adalah berantem Nanti ya Paling enak Anda tanyakan Nanti Dan sampaikan Suara kami Ini kepada beliunya Bahasanya Tujuannya harus Karena Allah Jangan dibarengi Dengan hawa nafsu Dan jangan menjadi Duri dalam sebuah Perkumpulan Siapapun Artinya Pak Dalam perkumpulan Hendaknya harus kita Jalin keindahan Semakin mesra Kalau memang Ada yang punya ide Lebih cemerlang Untuk menggunakan Dana tersebut Sampaikan dengan Cara yang baik Tapi bukan dengan Keras kepala Misalnya Anda satu orang Yang sendiri tadi Anda melihat Itu program sangat baik Anda sampaikan Seandainya begini Bagaimana Tapi jangan harus Orang mengikuti Anda Itu diktator Egois Dan itu bukan Sebuah kebaikan Akan tapi Anda usulkan Gimana Kalau seandainya Selagi dana itu Untuk umum Kalau kita punya program Untuk nyantuni Apa Gimana Kira-kira Sampaikan Jangan Jangan ada Di antara kita Yang merusak Keindahan Dalam sebuah perkumpulan Ada orang itu Yang pendapatnya Pasti diikuti Kenapa Ikuti aja deh Daripada ribut Jadi orang egois Membahayakan Dalam sebuah perkumpulan Semoga Yang mengusulkan tadi Itu memang orang baik Niat baik Akan tapi Tanda baik itu adalah Semuanya dibuka Dalam asas musyawarah Kesepakatan bersama Untuk yang terbaik Minta petunjuk Dengan pada orang alim Insya Allah dengan begitu Perkumpulan Anda Tetap indah Harmonis Sampai kepada surga Nanti Semoga Sampai jumpa Sampai jumpa Nanti Sampai jumpa Nanti Terima kasih.